Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Sahabatku yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini Hanyalah untuk beribadah dan sebagai tempat ujian Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan Tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa Namun cukup untuk kita saja Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang yang dinaikkan derajatnya Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya Dinaikannya derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian Dan ketentraman dunia maupun di akhirat yang digenggam oleh kita Lalu apasajakah tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang hamba Silahkan simak penjelasan video ini hingga selesai Agar para sahabatku bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini Dan semoga para sahabatku yang sudah menyimak video ini hingga selesai Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan Dimudahkannya segala rizki Diberikan kesehatan, keberkahan Dan dimudahkan pula segala urusannya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Amin, amin ya rabbal alamin Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah Yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur Akan masalah yang sedang kita hadapi Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya Namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya Dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah tidak membebani seseorang Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa Atau kami melakukan kesalahan Ya Tuhan kami Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami Janganlah engkau pikulkan kepada kami Apa yang tidak sanggup kami memikulnya Maafkanlah kami Ampunilah kami Dan rahmatilah kami Engkaulah pelindung kami Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Dari ayat ini Kita tahu bahwa Batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda Dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT Namun Ayat ini menjadi acuan untuk kita Agar kita memiliki beban hidup yang berat Dan berada di situasi terpuruk sekalipun Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa Kemudian selalu bersabar dan bersyukur Dengan yang kita jalani Karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya Lalu yang kedua yaitu Dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita Pada fase inilah kita diuji kembali Dengan orang-orang yang tidak menyukai kita Hingga kita seakan berada di titik paling lemah Dimana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzelimi kita Hingga melukai kita Ini adalah ujian yang sangat berat Dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan Dan di situasi ini yang sedang kita hadapi Dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain Namun mendoakan yang terbaik untuk orang lain yang menzelimi kita Ketika kita sudah berusaha Kita juga harus selalu ingat Bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah SWT Yang sedang perhatian kepada kita Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita Maka dari itu kita harus selalu bersabar Dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang maha pelindung Kemudian yang ketiga yaitu Mengalami kesedihan yang tiada henti Ketika mengalami kesedihan Di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi Yang membuat kita sedih Yang berkepanjangan Masalah yang kita alami Baik itu masalah yang besar Maupun masalah yang kecil Hal ini adalah salah satu tanda Allah Sangat menyayangi hambanya Masalah yang kita alami adalah Menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh Itu sangatlah wajar Tetapi kita jangan berputus asa pada pertolongan Allah SWT Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar Ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan Dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40 Janganlah engkau bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan seseorang hambanya Berada di dalam kesedihan dan kepedihan Allah SWT tidak akan memberikan ujian kepada hambanya Melainkan sesuai dengan kemampuannya Dalam keadaan yang sedang kita alami Kita harus selalu ingat Bahwa Allah itu akan selalu bersama kita Dalam keadaan apapun Maka dari itulah Kita harus berperasangka baik kepada Allah SWT Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah beberapa tanda Bahwa Allah akan menaikkan derajat kita Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh